Nah, bagaimana kita mau ngatasi kehidupan kita ini? Hari ini Anda ketemu dengan Bante Gunasiri yang sangat mumpuni, mampu menjawab apa yang mungkin Bapak Ibu rasakan. Oke, saya mau berikan dulu kepada orang yang mau nanya langsung. Ada? Ya. Tama siang, Bante Gun, nama Budaya. Saya Kenny dari Kelapa Gading. Mau nanya Bante, kan saya udah pernah ikut retret, baru umaren pulang terus, aku denger banyak pengalaman orang ikut meditasi Vipasana itu dengan berbagai teknik. Padahal aku cuma baru belajar dari Bante Gunasiri dengan struktur jasmani. Terus apa bedanya dengan teknik-teknik yang lain? Padahal kan di Banda cuma satu. Terus aku juga masih bingung karena baru belajar Buddha dengan aliran Bante yang terawada. Terus dibandingkan sama aliran-aliran lain yang hemahayana, terawada, tantrayana, budayana, dan segala macam. Jadi aku masih bingung. Makasih. Oke Kenny, kelihatannya kamu lapar ya. Ngerocoknya cepat banget. Bercanda-bercanda ya. Oke, jadi ya. Ini biar hanya ini aja ya. Oke. Nah, ini pertanyaan Kenny adalah tekniknya. Beliau ini, apa, Kenny ini baru, sudah baru saja pulang nih. Ada rasakan sesuatu ya, Kenny ya? Manfaatnya? Pasti ya. Nah, jadi tekniknya kenapa dari yang Bante Gunasiri ajarkan teknik jasmani. Nanti Bante akan uraikan. Silahkan Bante. Baik. Pertanyaannya bagus sekali. Tentunya didasari dengan pengalaman. Mungkin Bante ingin sedikit mengurai. Meditasi, memang apa yang Buddha ajarkan itu ada dua. Samata sama wipasana. Keduanya ini, perbedaannya hanya di objek. Kalau samata, objeknya sifatnya mati. Seperti Sina, dia mati. Dia tidak akan bergerak. Tapi wipasana, objeknya hidup. Dia itu barang hidup. Nama rupa itu. Nama rupa dalam bahasa Indonesia diterjemahkan. Sebenarnya, tapi di buku-buku terjemahannya kurang pas. Maka saya bilang bahasa padi itu tidak pas. Nanti Anda tidak akan ketemu. Ketika Anda meditasi, terjemahan di beberapa buku. Tentu saja samadhi diterjemahkan konsentrasi. Itu sebenarnya kurang pas. Terlalu merendahkan maksud dari Buddha. Samadhi artinya sebenarnya kesadaran. Di mana kesadaran itu terbebas dari kekotohan pati. Contohnya, kalau kesadaran kita lagi marah-marah. Berarti kita punya kesadaran. Belum ada samadhi. Maka kita butuh samadhi. Bagaimana membebaskannya ini. Mungkin kita harus melihat sisi objek dulu. Kalau nama rupa itu timbul dan menyap. Dan itu adalah satu kehidupan. Timbul dan menyap. Dan dia itu bukan barang yang mati. Ketika Anda mati, kau memang bantai aku. Bagi sebagian besar yogi. Kalau dia belum mencapai tabaran insight. Tentunya melihat nama rupa itu masih kabur. Tapi, bagi umat awam yang biasa dalam kehidupan hari-hari. Saya yakin Anda pernah rasakan. Contohnya sangat sederhana. Ketika Anda mungkin dalam keadaan tenang. Kadang-kadang kita bisa merasa di sini ada kedip-kedip. Timbul lenyap seperti itu. Timbul lenyap itulah yang disebut nama rupa. Dan nama rupa ini, dia menerima apa yang kita buat. Dan dia menyimpan. Dan waktunya tiba, dia mengeluarkan. Tapi kalau objek ini kita pegang, maka akan menimbulkan pembersihan. Nah, Samudan mengatakan di Dika Nikaya. Nama rupa itu teman sejati. Tapi ingat. Nama rupa itu kalau jadi teman, kalau kita sadari dan catah, dia bisa membawa kita pembebasan. Karena ketika kita menyadari dia, dia bisa melepas semua stok-stok kamar yang kita miliki itu. Memang kalau kita belum sampai tataran demikian, mau tak mau Anda harus pakai jasmani dulu. Karena dia berada di jasmani kasar ini. Menurut Abidana, nama rupa apa? Ada di seluruh jasmani. Tapi yang paling dominan, dia berada di perut. Karena perut ini ruangannya agak long, kosong ya. berbeda dengan hidung. Dia di hidung juga ada, tapi sangat sulit dia ketemu. Anda sangat sulit ketemu dia. Tapi saya harap, Kenny, jangan hanya praktek di situ saja. Kalau bisa, Anda. Kalau Anda bisa sampai inside. Ketika inside, di sini dia nama rupa timbulannya itu, otomatis dia muncul di perut kita ini. Di bawah pusat sedikit, nanti dia otomatis timbulannya. Tentunya dia berubah tusukkan-tusukkan. Tapi sebelum dia timbul, dia ada gejala-gejala tertentu. Nah, tentunya mungkin, bantai ngomong di sini, Anda akan, nggak ngerti juga ya, bantai cuma mengajak Anda. Sekali lagi, tempat meditasi bantai ini, tidak memandang sikap kaya atau miskin dan sebagainya, terbuka dan gratis. Anda boleh datang membuktikannya, tanpa harus mikirkan, berapa biaya Anda harus keluar dan sebagainya. Nggak seperti center, lain-lain. Memang, banyak guru mengajar. Ada yang bilang, harus samata dulu, baru ke wipasana. Sebenarnya itu, keliru 100%. Sekarang kita melihat, banyak orang lahir, tidak semua orang lahir dari alam, rahma, atau dewa. Ada yang lahir dari binatang, atau dari alam peta, jadi manusia. Tentunya dia sok kamar, meninggalkan memori di dalam luarnya, itu sangat besar sekali. Dia nggak mungkin memegang objek samata. Dia pun harus sampai inside dulu, baru dia boleh masuk ke jana. Jadi dia harus bersikah dulu. Karena nama rupa, dia timbulannya, kita perhatikan jasmani ini, dia terjadi pembersihan-pembersihan. Nggak percaya, coba Anda nanti, baik sekali Anda duduk dekat ya. Anda usahakan bandihara Anda, kempes perut. Coba Anda dalam hidupan hari-hari, Anda bedakan, kalau perut Anda diloskan, sama perut selalu ditahan ke dalam, keadaan kamu kesadaran bagaimana. Pasti jauh lebih bagus, kesadaran kita lebih mindful, ataupun lebih mawas diri, terhadap masalah-masalah Anda hadapi. Kalau kempes, minimum dia, kita sekutu dia, karena dia ada di situ. Kalau kita tahan sebentar, dia kadang-kadang kita lebih jelas, nggak kabur-kabur. Tapi kalau Anda terlalu lost, coba, sebentar lagi ngantuk, sebentar lagi kita capek, sebentar lagi. Tapi memang, ini hanya bandihara Anda, di kehidupan hari-hari, seperti demikian. Tapi coba, tapi tetap harus duduk. Coba mulai latih dari kecil, bagi anak-anak, bapak ibu yang punya anak. Nonton TV, jangan duduk di kursi. Coba duduk bersilah. Seluruh dia duduk silah dulu. Kalau dia sudah silah, sudah kuat, nanti dia latih sebentar, tinggal main saja yang kita, arahkan dia bagaimana dia mengamati, pelan-pelan. Nah, perbedaan, Kenny, perbedaannya itu ada hanya di objek. Memang, bandih akui, ada yang harus melalui inilah, melalui ini. Tapi Anda boleh studi bandingannya, kalau saya rasa lebih tepat. Karena, kita tetap, bandih tetap menerima apa yang guru agung kita ajarkan, eh, pasiko. Datang dan buktikan. dan Anda harus papokkan, satu kalama suta. Kalama suta itu, Anda harus jadi pegangan. Sang Buddha ketika ditanya itu, Subada. Subada itu, Upasaka yang terakhir. Dia menanyakan para Buddha. Katanya, si A datang mengatakan, tekniknya yang terbaik. Dia bisa capai sekian-sekian-sekian. Datang si B, mengatakan si A, jelek. Dia gak bisa, saya yang paling baik. Datang si C, dia jatuhkan si A dan si B. Dia mengatakan, dialah yang terbaik. Datang si D, dia bilang, adalah dia yang terbaik. Nah, Buddha mengatakan di kalama suta ini, Anda jangan percaya karena apa, tertulis, apa dia, apa, suami ku, atau seorang apapun. Tapi kalau selama yang dia ajarkan, Anda praktekkan, tidak membawa manfaat, Anda boleh tinggalkan. Tapi kalau Anda, apa yang dia ajarkan, kamu praktek, mendapat manfaat, Anda terus, pasti ketemu. Masalahnya apa? Kenapa sang Buddha bisa mengatakan, di kalama suta seperti demikian? Masalahnya cuma, kita ada, bentuk karma di dalam. Dia fenomena, cuma itu-itu doang. Gak loba, ya untuk sah, moha. Pekerjanya dia doang itu. Tentunya, orang yang belum capai insight, yang masih kabur-kabur, itu yang belum insightnya ini, dia itu, tetap loba, toh samoha. Tapi kasar sekali, tentunya dia, sangat sulit, dikaburkan. Nah, orang yang belum capai insight, nama rupa ini, dia itu dibungkus, kekotongan batin, tebal sekali. Dia harus pakai super, atau pakai senjata laser, ya. Laser itu. Kalau gak, dia gak mau pecah-pecah. Kalau dia gak, ini lapisan ini, Anda gak bantu hapusin dia, Anda gak bisa melihat ini, dia gak akan tunjuk. Tapi kalau basah, sempat anda hapuskan dia, nanti dia disini muncul, otomatis. Impul rinyak-rinyak. Nah, itu saya rasa, bantai di forum ini, gak bisa, ngomong banyak, tapi yang jelas, cobalah, lebih baik, tekun lagi, memakai jasmani. Bantai yakin, pasti anda, dikit banyaknya, mendapat manfaat. Kiki sedikit, demi sedikit. Dengan kiki, sedikit demi sedikit ini, dia pelan-pelan, gak akan terkisi, sehingga dia terpecah. Tentunya, anda harus punya, satu usaha, perjuangan. Seperti tadi, bantai awal, udah jelaskan. Sebenarnya, dia itu mempunyai kair. ketika dia kair datang. Kesadaran, kehendak. Kehendak ini kan, buah kamar lampau. Tapi, kalau kehendak ini, selalu narik kita, kita jadi bodoh. Nah, sekarang kita berjuang, karena kita majikan kan, kesadaran majikan. Harus, kita usahakan, memegang satu objek, ya objeknya jasmani, karena disini ada nama rupa. Kalau anda pegang, hidung, ya namanya hidung, itu namanya, kalau anda pelajari di abidamah, cita wiki, proses pikiran. Kalau anda melek mata, itu panca doa rawiki, yang berproses. Dia akan muncul, cita upada, 14. Kalau disini muncul, aku salah, semua aku salah. Kalau dia muncul, aku salah, semua aku salah. demikian ketika kita tidur, kita melek mata, ketika kita di dalam rahim ibu, mana dua orang yang bekerja? Mana dua orang kerja? Dia cuma cita upadanya, 10. Nah, kalau dia muncul, aku salah, semua aku salah. Muncul aku salah, semua aku salah, aku salah, prosesnya 10 kali. Jadi, masalah objek, saya pikir, kamu lebih banyak, boleh aja, kamu boleh ikutin, tapi coba, jangan terjebak aja. Dengan, kalau misalnya Anda pakai hidung, tenang bisa. Maksudnya aku tenang. Kenapa? Wipaka itu muncul, aku salah, kita tenang. Kalau muncul aku salah, oh, pikiran banyak, datang, apapun datang, gelau, dan datang, itu saya sebagainya. Itu menandakan wipaka. Kalau wipaka, memang ada lenyap, tapi sedikit, gak banyak. Daripada pakai jasmani. Kalau kita jasmani, kalau duduk tegak, kita tahu badan, tancap, kalau Anda tepat dia, kalau usaha yang kecil-kecil, aku salah, aku salah yang kecil-kecil, dia bisa buat badan kita tegak sendiri. Badan tahu badan kita, calang sekali. Berarti dia lenyap. Lenyap di dalam. Tapi kalau namanya, pasti kan datang ada yang, lebih kuat punya, di lesa. Ketika lebih kuat ada yang datang, ya, kita pasti dia muncul di fisik, atau muncul di pikiran, cuma dua doang. Nah, kita atasi dia. Hal yang sepele. Yang Bante ajarkan di wakom ini, ya demikian diajarkan. Dan banyak yang mempraktekan, udah dapat manfaat. Itu aja yang Bante sebutkan ini. Saya rasa, Bante tidak menyebut nama-nama, tapi yang jelas, masalah teknik. Saya rasa, saya kembalikan kepada yoginya. Dia bisa memilih, dan dia bisa, studi Bante dulu. Daripada kita, untuk saya yang terbaik, kamu yang tepat jelek, dan sebagainya, saya rasa Bante kurang fair. Bante semua mengundang Anda, apa salahnya Anda mencoba, apa yang Bante ajarkan dengan jasmani ini, bisa gak dapat menghadapkan? Bante memang tetap kembali ke mahasis, nanti ke pro juga. Cuma Bante mengajak Anda, supaya relax dulu, pikir itu dulu. Nanti udah Anda mampu, udah gak muncul sakit, pikiran udah gak muncul lagi, udah gak ada apa-apa lagi, buka gudang, perut ini gudang kita. Tinggal kita buka. Buka muncul apa? Amati dia lagi. Jadi, seorang yogi, maupun Anda dalam kehidupan hari-hari, paling penting, kita jangan mencari. Dan yang kedua, jangan menunggu. Ada orang duduk meditasi, meremata, meremata, tapi dia menunggu, apa yang muncul, itu salah. harusnya dia aktif jasmani dulu. Bersekutu dalam orang. Kalau ada kilesa kecil, dia lenyap di dalam. Lebih manfaat, kalau kamu nunggu, sebentar lagi kamu dibabas dia. Gak percaya? Ngantuk ya, cepat membabaskan orang. Ketika ngantuk datang, gak lima menit, langsung, ke rotan jauh. Benar atau tidak? Bantai tanya. Karena gak ada kewaspadaan, dan ingat, kilesa itu, dia akan berubah wujud menjadi kehendak. Hati-hati di dalam kehendak Anda, apapun. Dan di depan hari-hari ada kehendak, coba mulai menyadari sebentar jasmani Anda. Supaya dia lenyap. Dan tadi kan Bantai sudah bilang, kalau Anda mampu lenyapin satu kilesa, atau ingin kencing saja, atau ingin maka, atau ingin apapun, coba kamu lenyapin dia, bahagia bisa tahan empat jam. Ketika Anda, ini maaf aja ya, empat jam kita bertahan. Tau-tau dua jam, tempat kecelakaan, pesawat jatuh, tau-tau Anda di pesawat. Bahagia. Berarti kita mati, akhir kehidupan, bahagia gak? Masih bahagia kan? Mati gak apa-apa, masih surga. Kalau gak surga, manusia. Benar gak bilang? Setuju gak? Jadi makanya setiap hari, harus meditasi. Karena setiap hari kita, ah, Sarah Bantai, kalau Anda mau perjalanan pesawat, takut pesawat jatuh, sebelum naik ke pesawat, duduk dulu. Sampai sakit, sampai lenyap dulu. Lenyapnya kan bahagia ya. Udah naik ke atas, duduk. Tapi pesawat sebenarnya, ini pesawat bisa meditasi. Tapi kalau di kereta kan, agak sulit. Mau tak mau, pakai jasmani aja. Tau satu, tau dua, kamu sibuk di situ aja, udah cukup. Daripada kita, mau dia pelot, atau dia ini, dia agak sulit memang. Kalau di pesawat, kapan. Kalau Bantai selalu di pesawat, selalu duduk meditasi. Karena Bantai punya prinsip, kalau kita bahagia, takut jatuh, ya jatuh, gak apa-apa. Minum bisa manusia atau dewa. Tapi gak jatuh ke bawah kan. Nah tadi Bantai udah urai, ingat, akhir kehidupan harus bahagia. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagi yang masih muda, jangan cuma pikir pacaran. Cari uang dulu. Justru masih muda, harusnya meditasi dulu. Jangan cari pacar, cari apa dulu. Cari mental dulu. Karena ini pekerjaan yang harus dikerjakan. Banyak manusia, selalu menunda-nunda pekerjaan ini. Benar atau tidak? Kehidupan lampau, kita udah menunda. Oh, nantilah kehidupan akan datang, lahir dari manusia, saya meditasi. Udah lahir dari manusia, tunduk lagi. Tahun depan lah, kehidupan akan datang lagi. Padahal kita punya kelahiran, sudah tak terhitung banyaknya. Benar atau tidak? Bantai tanya Bapak Ibu. Benar. Kalau pacaran, pun tak terhitung. Benar atau tidak? Jadi Bapak Ibu atau apapun, pun tak terhitung banyaknya. Ya, hubungan set. Aduh, nggak hitung banyaknya. Kenapa kehidupan ini Anda tertarik dengan hal-hal yang sama? Benar atau tidak? Ini anak muda. Hal yang sama, sama aja. Kamu mengulang lagi, mulai menunda-nunda lagi. Padahal itu pekerjaan. Tidak. Contohnya, kita duduk meditasi, sakit, lenyap. Duduk lagi, sakit lagi, senyap lagi. Bukankah ini satu pekerjaan? Bantai Tengok Tanya. Bukan bekerja di luar. Justru Anda keliru. Maaf aja. Salah muda, mengajarkan satu jalan mulia berunsur delapan ini, untuk menghindari dua ekstrim. Ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ekstrim kiri itu apa? Budak nafsu. Banyak orang senang set. Napsu, nafsu, ini mau ini, ini. Napsu set ya. Tidak pernah mau menjalankan satu jalan. Pak Tengok Meditasi, tak pernah mau. Makanya bantai sebenarnya, cobalah Anda, berdamai sama duka dulu. Kita sebagai umat muda harus, berdana, metah itu harus itu. Jangan cuma, juga ngomel orang, anak ngapain ngomel? Anak ngapain diomel? Dia si didik. Ada pegawai yang gak baik. Ya didik dia lah. Benar tak tidak? Kalau kita lagi emosi ya, kita duduk sebentar, dan siapkan emosi dulu. Baru selesai kita udah tenang, bahagia udah empat jam kan. Panggil dia, eh kamu sini. Tadi kamu salah, ini, 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 ini. Eh, harusnya begini-begitu. Nah, dia juga enak kan? Dia gak tersinggung. Maka, usaha kamu tambah maju lagi. Karena pegawai juga membantu kita. Benar atau tidak? Anda setuju gak? Sebenarnya dia itu partner, partner seseorang pengusaha. Tanpa pegawai. Apa kamu bisa kerja? Bagi-bagi. Ya dia cuma, ya kamu butuh aja, dia berdana, menurutkan lampau. Benar atau tidak? Kalau gak pernah berdana, gimana bisa buat dia kaya raya? Mana mungkin? Benar atau tidak? Ini suatu hal yang logis yang bisa kita masukkan. Cuma Bante, pesankan, jangan cuma ekstrim kiri. Ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu sebenarnya. Menyiksa jasmani. Kalau saya, Bante, mengatakan, yang benar-benar bekerja, yaitu meditasi. Orang yang meditasi itu benar-benar bekerja. Tapi maaf, kalau Anda bekerja, banting tulang itu bukanlah fisik manusia. Benar atau tidak? Itu bukan bekerja. Itu Buddha kerja, benar atau tidak? Tapi yang bekerja itu yang sakit, lenyap. Banyak pikir, lenyap. Itu baru bekerja, setuju gak? Anak-anak Buddha. Setuju gak Bapak-Bapak Ibu? Itu baru bekerja, jadi, sarang Bapak Ibu. Bandai sarang, jangan melihat cuma sisi materi. Dan ingat, dia cuma sementara. Anda sekarang bisa kaya. Ya, itu karena keperbuatan. Dan tidak selamanya. Kita lahir jadi manusia selalu kaya. Tidak. Ini mencelakakan orang, tentunya. Pada saat kita mau mati, muncul penderitaan. Apa yang terjadi? Laka. Muncul sakit. Ya, rata juga ya. Kalau muncul moha, binatang langsung. Taruh lah. Kalau kita muncul masih sedang-sedang. Jadi manusia. Tapi manusia kan gak bisa buat apa-apa. Manusia pintar. Nah, sekarang kita melihat masyarakat. Mungkin di lingkungan kita, keluarga sendiri, kita bisa lihat. Ada orang-orang yang lebih pintar dari yang lain. Sudah lah lain dan sebagainya. Kenapa? Dia bisa pintar. Tentunya kehidupan lampau, dia pernah meditasi. Karena dia konsentrasi, dia pernah latih, maka dia pasti terlahir jadi pintar. Kalau dia misalnya, dia suka berdana, jangan berhasil lah. Tapi, kalau sila pasti lebih sehat. Dia gak banyak penyakit. Ya, maaf. Dulu ada satu yogi. Dia datang ke nyambang. Yogi itu dari orang atas. Ketika meditasi, dia ini, telurnya ya. Loncat-loncat. Sampai dia gak bisa konsentrasi. Itu tamang lampau. Gak bisa lani. Pasti dia pernah sunat. Sudah disembeli binatang dan sebagainya. Jadi, hati-hati Bapak Ibu. Semua bentuk perbuatan. Ya, hari ini Anda juga udah memberi berdana dan sebagainya. Ini sebenarnya sangat baik sekali. Memang, kalau kita mau teliti apa yang Bante Sariputra ketika anumoh dana. Bante Sariputra mengatakan, hei, Anda bisa berdana, tapi Anda gak mengajak berdana. Memang berdana akibatnya kaya kan? Benar atau tidak? Tapi Anda gak punya pengikut. Tapi Anda tidak, gak bisa berdana. Tapi suka mengajak Anda berdana. Kamu pasti miskin. Tapi pengikutnya banyak. Anda gak pernah mau berdana. Gak pernah mau mengajak orang berdana. Nah, setelah purna bawah, wah, udah miskin, gak ada pengikut. Tapi parah kan? Tapi kalau seseorang suka berdana, juga suka mengajak orang berdana. Wah, dia kaya raya, pengikutnya banyak. Di dalam itu Sariputra mengatakan, bukan hanya satu purna bawah, dia bisa 10-100 purna bawah selalu terlahir dengan kaya raya, dengan penuh banyak pengikut. yang silahkan pertanyaan kedua dulu. Baik, tumpuk tangan dulu, Mbak Mbak Mbak. Oke, saya ingatkan, Anda kalau misalkan ini boleh catat ya, kalau sampai hari ini tidak selesai, nanti itu bisa dikirimkan via email ataupun di dalam apa namanya, website ya, kalau tidak salah ya, dari Panitia akan disiapkan. Oke, saya masuk ke pertanyaan berikut dari sini dulu ya. Nanti persiapkan pertanyaan yang mau langsung ya. ini menarik saya mau tanyakan. Namun budaya Bante, ini tidak ditulis namanya siapa ya, saya pernah membaca di satu buku bahwa karma sifatnya sangat pribadi, tidak dapat diwariskan, dipindahkan, maupun dihilangkan. Bahkan tak dapat dikurangi tanpa melakukan pembayaran. Akan tetapi karma dapat berubah, dapat ditunda, juga dapat dipercepat. Pertanyaan saya, satu, apakah pernyataan tersebut benar? Kedua, bagaimana cara untuk merubah suatu karma buruk? Apakah dengan melakukan perbuatan bajik dengan merujuk pada apa penyebab karma tersebut? Misalkan, karma buruk kehilangan barang, maka dengan melakukan perbuatan karma baik berdana. ketiga, dimanakah kita dapat mengetahui hukum sebab-akibat yang lebih detil, yang tertera di karma suta agak terbatas. Misal, apa sebab dari karma buruk gampang keselew atau salah urat? Saya lagi bingung baca ini, kok gampang keselew salah urat, karmanya apa ya? Saya gak bisa tidur, ada karmanya juga kali ini. Bantai, gitu Bantai. Jadi, jadi dia yang baca suta, karma itu sifatnya pribadi. Pernyataan tersebut apakah benar? Tidak dapat diwariskan dan lain sebagainya. Baik. Karma, sebenarnya Sahab Buddha pernah mengatakan, karma ini acinteya. Acinteya-nya di luar kemampuan manusia. Tapi Buddha selalu menekankan, bagi siapa yang berbuat baik, dia akan berbuat baik. Siapa yang berbuat jahat? Dia akan memetik jahat. Itu yang Buddha selalu membabarkan. Karena poin detiknya, jadi asam urat dan sebagainya, yang jelas visi Anda rusak. Maka sebaiknya, siapa yang bertanya? Mau sembuh gak? Siapa yang tanya? Coba. Oh bukan. Siapa yang? Mau sembuh? Nah, dia mau sembuh, dia datang ke bakom. Enggak usah pikirin biaya gratis. Cuma Anda berjuang. Amat tidak, akan selesai. Maaf, ada satu yogi ya. Dia ada kista. Dia juga bisa sembuh dari. Hasilnya cuman melihat sakit banyak orang keliru yogi. Ketika dia muncul sakit di kaki. Sebenarnya, kita gak mati di titik sana. Kenapa tadi jangan mencari, jangan menunggu apa yang muncul kita amati. Dhamma gak bisa kita atur-atur, gak bisa. Yang muncul apa kita amati dia. Kalau kita amati di sini, sembuh kaki. Nanti dia menyembuhkan organ lain. Tau-tau kisah dia udah hilang dan sebagainya. Banyak hal-hal yang memang gak bisa melalui akal sehat kita berpikir. Karena semua ada kaitan. Contohnya, ada satu yogi yang ketiga berdiri. Telapakan panas sekali. Dia bilang, jangan gerak. Amati dia. Ternyata setelah selesai, dia begitu ringan bahagia sekali. Dan dia segala organ lainnya, dia merasa bong-bong-bong-bong aja. Paham? Jadi, cobalah kalau yang pertanyaan ini, yang jelas, hukum kama acintea. Memang sifatnya pribadi, kalau Anda cuma terlena. Tapi kita bisa basmi dia. Kita bisa kikis dia. Syaratnya cuma meditasi wipasana. Sandari catat, sandari catat, kamu akan membersihkan kama Anda. Kalau memang kama ini gak bisa dikikis, berarti ajaran samudah, saya tidak percaya. Berarti tidak ada yang mencapai arahan. Benar atau tidak nantikan? Karena ada yang mencapai arahan, berarti kama itu bisa dikikis, kan? Memang pribadi kalau cuma kita di rumah, maunya minum kopi, minum apa, sibuk di luar doang, gak pernah mau sibuk di dalam. Gimana mau mengikis kama dia? Kama hanya retret. Maka tiap tahun bandai ada retret. Tujuannya untuk Anda. Tapi Anda tetap gak mau datang. Yang gak mau datang, yaudah apa bandai bisa paksa Anda. Yang mau datang, mau coba, silahkan. Ngapain takut sakit? Tuh satu saat kita juga akan sakit. Benar atau tidak? Banyak orang munafik. Tahu munafik? Hah? Ngobong sama hati berbeda. Al-Qabah Sadamah munafiknya itu apa? Kalau tahu itu jahat, dia tetap lakukan. Itu munafik. Dia tahu itu baik, dia gak mau lakukan. Itu lah munafik. Sekarang Anda tahu gak? Meditasi bermanfaat gak bandai tanya? Kurang gede suaranya. Bermanfaat atau tidak? Nah, tapi Anda gak mau lakukan. Gak mau lakukan kan? Munafik gak? Munafik. Bukannya munafik, bodoh lagi. Tahu bodohan? Tahu arti kebodohan? Tahu gak? Arti kebodohan? Kebodohan artinya seseorang gak pernah melihat anicah. Coba bayangin, Anda cuma minum kopi, makan, dan tidur, dan sebagainya. Bagaimana kamu bisa mengamati satu fenomena? Coba kita langsung meditasi. Meditasi melihat sakit. dia muncul. Kita tahu. Berlangsung. Kita tahu sampai dia lenyap. Karena kita melihat dia muncul. Dia berlangsung dan lenyap. Itulah anicah. Anicah itu harus matang. Dengan matangnya, anicah terus menerus. Mental kita berkualitas. Apa yang terakhir ini maksudnya Bante? Ayu ini, Ayu itu bukan bayu. Tapi Ayu dalam bahasa Pali. Artinya panjang umur. Mau panjang umur? Harus apa? Kebakom. Wano, tahu wano. Cemerlang. Hoki. Mau hoki? Mau yang? Kebakom. Sukang. Sukang itu bahagia. Anda bisa beda bahagia sama gembira ya. Gembira belum tentu bahagia. Tapi orang bahagia pasti gembira. Sekarang saya tahu Bante yang anda muka-muka ini pasti bahagia semua. Benar atau tidak? Hatinya bahagia. Karena anda bisa ketawa. Tapi coba orang gila. Kamu lihat dia gembira. Tapi gak bahagia. Benar gak Bante? Apa kamu seperti dia sama demapanya? Nah, Ayu wano sukang. Sukang ini harus buktikan. Coba anda tekun. Ketika mencuci sakit ya. Sampai dia tuntas. Baru gerak kaki. Jangan gerak kaki. Tahan. Amati. Jangan benci. Lembut sama dia. Kamu benci dia. Makin ganti kaki. Makin kuat dia. Kamu kalah punya. Tapi kita dengan sambal tekun. Memang kita lagi kerja kan? Amati dia. Tapi selesai. Bahagianya. Waduh. Plong sekali. Pasti anda ingin lagi. Mereka yakin. Ya. Apa lagi? Nusukang balang. Balang. Balang itu kekuatan. Kekuatan di sini. Jangan disalah artikan. Bukan satu orang lawan sepuluh orang. Kamu menang. Bukan. Bukan satu lawan sepuluh. Menangnya. Bukan. Balang ini kekuatan di dalam. Contohnya. Kalau anda mau disampai orang. Ada yang dijelaskan. Jelaskan anda ya. Mungkin dia cara. Apa-apa. Apa-apa. Mau tujuannya untuk kamu. Jatuh dan sebagainya. Enggak bakal. Mental ke dia. Balik. Kita kalau kita meditasi. Wipasana sering melihat sake. Kalau saya ngantuk lenyap. Maka kenapa bantai saran anda 3 jam. Supaya anda makmul. Bantai mau lihat anda jadi kaya raya. Kongomera semua. Iya dong. Karena. Kalau anda semua kolo kan. Kalau pembangunan bakong kan cepat selesai. Habisnya pembangunan bakong. Gak berapa tahun. Bantai juga. Ya gak apa-apa. Bantai sabar. Karena saya tahu. Bangkom ini. Bakal cikal bakal. Untuk pengembangan dhamma. Karena. Bangkom ini bukan hanya. Nanti akan ada program-program. Pak Baca. PPD dan sebagainya. Makanya. Fasilitas sekarang belum bisa. Orang lagi kerja. Masa di atas yang begini. Nanti kerjanya pada lari. Gak bisa konsen. Jadi mandai memang. Selama ini bakal ini dibangun. Cuma dua kali rekret aja. Tapi bagi orang yang ingin rekret panjang. Silahkan datang. Masalah orang yang masa. Udah ada. Jangan takut kekurangan. Saya ya. Selera. Sesuai dengan. Setempat aja. Jangan nuntut banyak-banyak. Karena. Makan itu cuma lewat di mulut doang ya. Tapi yang penting bergiji ya. Jangan sampai gak bergiji. Benar gak? Benar ya. Sudah setuju ya. Nah. Kapan mau datang. Itu aja. Oke. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya. Bapak Bante. Ya. Mudah-mudahan hari ini kita beruntung semua ya. Bante sudah kasih doa ya. Kita jadi konglomerat. Tapi harus datang ke? Bakom. Oke. Ini ada satu pertanyaan yang bagus. Yang saya pikir bisa saya ajukan ya. Oke. Sebelum sini ada yang mau tanya langsung? Ada? Gak ada. Saya langsung ke catatan ini ya. Bante mau tanya. Mengapa Bante tidak menganjurkan anak panas hati. Atau penapasan ini hidung. Padahal Buddha sendiri realisasi pencerahan melalui anak panas hati. Oh ya. Itu aja. Kita jangan bandingkan Buddha. Dan Bante saran. Mungkin Anda cuma dapat info yang kurang pas. Sang Buddha mencapai pencerahan. Bukan dari anak panas hati. Ingat. Ketika beliau ketemu Buddha, Buddha, Arama Buddha sama Arakana. Itu dua ini. Itu udah punya jana-jana sampai tinggi. Arupa jana itu udah. Sebenarnya itu udah sama. Tapi mereka, Buddha gak merasa puas. Bodhisatta ini. Beliau cari jalan. Itu jalan wipasana. Dan ingat. Maaf aja. Jangan bandingkan beliau. Itu aja Bante jawab. Beliau punya parami. Saya sasi. Kita ngeri. Kalau Bante buru kudu. Merinding. Kita nih. Melada apa-apanya sama Buddha. Jangan musimkan. Mengenai anak panas hati. Kalau Anda ingin anak panas hati. Nanti dulu. Kamu pakai basmani dulu. Serah jasmani kamu bisa bandingkan. Dengan anak panas sama jasmani gimana. Setelah Anda udah lihai. Udah jauh. Hah? Silahkan. Kamu pakai. Boleh. Jadi kenapa Bante tidak penekan di anak panas? Karena itu wipaka banyak. Gak akan maju. Tapi Bante mau tanya Anda. Anda datang praktek meditasi. Mau dapat kemajuan. Atau hanya jangan setempat. Bante mau tanya. Hah? Kurang gede. Gak gede. Tuli nih. Kurang. Mau apa? Mau kemajuan. Yang penting kamu pakai dulu. Apa yang kamu pusingkan. Mau pakai anak panas hati. Coba kamu pakai anak panas hati. Kamu dapat manfaat gak? Kok gak deh. Kenapa gak ditinggal? Ada satu yogi. Anak panas hati. Udah 20 tahun. Ya begitu-begitu aja. Ternyata dia datang. Bante ajarin. Dia dapat manfaat banyak. Termasuk ya maaf ya dia. Ada satu orang Kristen. Dia banyak problem. Kehidupan dia. Problemnya banyak. Termasuk dia udah. Mata dia udah berumah tangga. Masih muda. Tapi duduknya bagus. Dia tunggal. Dia akhirnya. Dianjurin temannya. Eh kamu cari bante munasiri. Kamu kasih objeknya salah. Dia datang. Pernah dia datang. Udah. 3-4 bulan. Udah 3 bulan. Dia baru berani dekat bante. Dia dekat bante-bante. Saya dapat manfaat. Gini-gini. Saya bilang. Sebenarnya kamu bagus. Kalau secara fisik ya. Saya lihat kamu. Duduknya tegak dan sebagainya. Pasti kamu pernah latih. Yuk benar. Lalu dia yang sebenarnya tanya. Apa objek kamu? Dan tanya dia objeknya luar. Kalau cari di luar. Enggak bakal ketemu. Cari dalam. Kita bisa melihat awal kehidupan. Terlangsung kehidupan. Dan rencetnya kehidupan. Itu yang mungkin bante bisa jawab. Oke. Baik. Tunggu tangan. Terima kasih. Terima kasih.